Dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahnya. Pada titik inilah kemudian yang menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberikan dukungan atas pasangan calon perserta pemilihan presiden. Sidang yang kainya adalah teater. Dukung dunia. Keputusan sengketa pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada di senting opinion. Yang pertama, proses hukum tentang penilu ini sudah selesai. Tentang pilpres, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil pilpres itu harus melalui mahkamah konstitusi. Kalau tidak ada perkara, mahkamah konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya fonis. Dan fonisnya hari ini. Oleh sebab itu, ya kami menerima demi keadaban hukum. Karena keadaban hukum itu, ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar. Ketika menerima putusan, juga harus sportif. Nah, kita sportif. Sehingga perselisian itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaedah agama di dalam sulfiq itu disebutkan begini. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka, harus diikuti keputusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus, tidak ada jalurnya, sudah. Nah, kalau yang politik, saya tidak tahu. Oh, banyak puas. Kan saya sebelum ke MK, kan saya sudah bilang. Sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah, baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembu. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembu sampai sama. Nah, ini mungkin tidak bisa disamakan, sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Terserah, Kak. Iya, terserah kamu saja. Saya hanya mengatakan catatan sejarah. Oke, cukup ya. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja. Akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari amal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang. Dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Keputusan ini akan memiliki dampak yang besar bagi perjalanan kehidupan bernegara di Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Sebenarnya, tim 01 tidak kalah dengan 03. Justru kami menang. Semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak. Yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya... Eh, 02. Mahkamah Hitung-Hitungan. Sorry, 02 ya. Mahkamah Hitung-Hitungan dengan 6 ahlinya. Ternyata, mereka ditolak. Termasuk juga eksepsi mereka ditolak. Nah, cuma kita dikalahkan oleh 5 Hakim Konstitusi yang menganggap apa yang kita sampaikan belum cukup. Saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ Kepala Daerah dan pengerahan Kepala Desa yang terjadi. Antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada bawah selu. Dan sebagiannya terbukti. Sementara itu, sebagian laporan yang disampaikan kepada bawah selu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formal atau material. Namun, bawah selu tidak memberitahu kekurang lengkapan syarat dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara bawah selu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ Kepala Daerah, termasuk perangkat daerah, yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaraan. Terus berikan kepercayaan pada Majelis Hakim, karena Majelis Hakim itu punya kemerdekaan untuk memutus dan saya doakan mereka semuanya kuat untuk memberikan keputusan yang paling objektif untuk bangsa dan negara ini. Kenapa? Kita harus percayakan pada mereka. Saya dan Pak Mahfud pasti tidak akan bicara soal materi, karena keperangan itu ada di sana. Tentu putusan MK itu adalah putusan yang final, mengikat. Kita boleh setuju atau tidak setuju, tapi putusan itu final dan mengikat. Dan kami harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sebagaimana kita ketahui, ada lima hakim yang menjepakati penolakan permohonan PHD. yang diajukan oleh pemohon. Dalam hal ini, pemohon 03, Ganjar dan Mahfud. Ada tiga hakim yang disanting. Jadi skornya itu lima tiga. Nah, kalau kita bicara benar lima tiga, putusan ini tidak memberikan mandat yang penuh kepada Prabowo dan Bimban. Memang Prabowo dan Bimban memperoleh kemenangan dari putusan Mahkamah Konstitusi, tapi itu bukan putusan yang memberikan mandat yang penuh. Jadi, baik Prabowo dan Bimban, si Yogyanya tahu bahwa ada tiga hakim MK yang memang memberikan catatan-catatan. Jadi, kemenangan ini tidak absolut. Dan catatan-catatan itu antara lain dikatakan oleh ketiga hakim yang melakukan disanting. Terima kasih telah menonton!